Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Kue putu mayang Ini tanpa pakai citaan ya bunda Caranya sangat mudah dan gampang Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah disini yang pertama Yang saya siapkan untuk bahan kinca Dulu Disini ada gula merah 150 gram Tepung maizena 1 sendok makan nanti dilarutkan Dengan air Dan 2 bungkus santan kara Air 400 ml Daun pandan Serta sedikit garam Nah disini langkah pertama Saya akan masak terlebih dahulu Gula jawa dan daun pandannya Nah ini Sudah saya siapkan Tempat untuk masak gulanya Dan ini saya tambahkan Sedikit air Saya ambil dari 400 ml air tadi ya bunda Penting bisa melaturkan aja Dan ini dimasak sampai mendidih Sampai gulanya larut Nah ini gulanya sudah benar-benar larut Daun pandannya juga sudah wangi banget Selanjutnya ini akan saya sisihkan Saya matikan dulu ya Saya sisihkan dulu Dan ini saya siapkan pancinnya lagi Saya masukkan sisa air dari 400 ml tadi ya Dan garam Dan garam Lalu ini 2 bungkus Santan karanya Kalau bunda punya kelapa Bisa langsung pakai Santan kelapa 400 ml ya Pakai santan langsung juga bisa Ini kebetulan saya Tidak ada stok kelapa Jadi saya pakai Santan kara aja 2 bungkus Seperti ini ya Lalu ini Gula jawa yang sudah saya Masak tadi Saya saring Gunanya ini Biar ampasnya tidak ikut ya bunda Karena gula jawa itu Biasanya ada Ampasnya Lalu ini saya panaskan Sampai diaduk-aduk Sampai mendidih ya Direbus sampai mendidih Dan ini Tepung maizena nya tadi Saya larutkan dengan sedikit air Saya masukkan Tepung maizena nya itu Dimasukkan Jangan sampai Adonannya Apa itu Gula jawa dan santannya Ini mendidih ya Masih hangat aja Langsung dimasukkan Biar benar-benar Tercampur Bisa Mengental Mengental Merata ya Kalau sudah mendidih Baru dimasukin Nanti bisa mengumpal Oh ya bunda Sambil nonton Pastinya Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video baru saya Karena disini Tiap harinya Saya akan Output Satu video ya Ini terus Diaduk-aduk Direbus Sampai mendidih ya Ini sudah Mulai mengental Sudah mau mendidih Lalu saya akan Tambahkan Vanili Biar tambah Sedap ya Tambah harum Saya pakai Setengah bungkus aja Ini Diaduk-aduk Nah seperti ini ya bunda Ini sudah Mendidih Kelihatan itu Sudah Bergelembung-gelembung Dan ini sudah Kental Lalu saya akan Matikan Dan ini Saya dinginkan Dulu Nah selanjutnya Ini untuk Bahan Kue putu Mayangnya Disini ada 20 sendok makan Tepung beras Atau 200 gram 5 sendok makan Penuh Tepung tapioca Atau 65 gram 1 sendok makan Gula pasir Setengah sendok Teh garam Santan 500 ml Dan Nanti saya pakai Pewarna pasta pandan Dan merah ros Nah disini Langkah pertama Saya akan Larutkan Tepung beras Gula Garam Dan santannya Nah disini Saya akan Masukkan Santannya Terlebih dahulu Tepung beras Garam Gula pasir Ini Saya akan Larutkan Dulu ya Seperti ini Sebelum Api Dinyalakan Biar nanti Waktu Dinyalakan Itu Tidak Mengerintir Ya bunda Jadi ini Perlu Dilarutkan Dulu Nah ini Tepung berasnya Sudah Larut ya Selanjutnya Saya akan Nyalakan Api Ini Saya pakai Api besar Dulu Biar Panci Untuk Masaknya Ini Panas Dulu Nanti Kalau Sudah Panas Saya Akan Kecilkan Api Nah Seperti ini Ini Sudah Mulai Panas Saya Akan Kecilkan Api Dan Ini Terus Diaduk Aduk Sampai Mengental Ya Ini Sudah Mulai Mengental Terus Diaduk Aduk Kalau Sudah Asal Seperti Ini Saya Akan Matikan Api Ini Nantikan Masih Dimasak Sudah Cukup Seperti Ini Aja Lalu Ini Akan Saya Pindahkan Kedalam Wadah Lalu Ini Adonannya Saya Pindahkan Ke Wadah Seperti Ini Adonannya Itu Belum Matang Masih Sedikit Matang Aja Nah Seperti Ini Selanjutnya Ini Dinginkan Dulu Nanti Baru Dicampurkan Tepung Tapiokanya Nah Ini Adonannya Tadi Sudah Dingin Selanjutnya Saya Akan Tambahkan Tepung Tapiokanya Sedikit Sedikit Lalu Ini Dicampur Dicampur Sampai Merata Kembali Tambahkan Lagi Dan Dicampur Kembali Dan Semua Tepung Tapiokanya Dan Ini Dicampur Sampai Tercampur Merata Satu resep Aja Jadi Banyak Banget Ya Bunda Ini Bisa Untuk Menu Takjil Buka Puasa Bisa Juga Untuk Ide Jualan Tercampur Ini Sudah Benar Benar Tercampur Seperti Ini Selanjutnya Ini Mau Saya Bagi Jadi Dua Karena Ini Saya Akan Kasih Pasta Pandan Dan Warna Merah Jadi Saya Jadikan Dua Dulu Seperti Ini Lalu Ini Sebagian Saya Akan Kasih Pasta Pandannya Cukupnya Aja Sesuai Yang Warna Yang Kita Inginkan Ya Lalu Ini Dicampur Sampai Tercampur Merata Jadi Dicampur Campur Seperti Ini Adonannya Jadi Kalis Juga Ya Bunda Dicampur Paya selamat menikmati nah setelah tercampur semua seperti ini ya sudah dikasih pewarna semua selanjutnya saya akan masukkan ke kantong plastik seperti ini kalau benda ada citaan bisa juga pakai citaan disini saya pakai kantong plastik saja nanti tinggal disengkotkan saja simple banget ini tidak perlu pakai citaan dan ini saya akan masukkan setengahnya dulu yang warna pink karena ini mekannya itu sedikit berat agar ini itu sedikit tinggal seperti ini jadi tidak perlu banyak-banyak dulu seperti ini saja ya ini akan saya tegak yang pasta pandan yang pasta pandan pasta pandan juga akan saya masukkan ke kantong plastik juga saya masukkan setengahnya dulu juga ya seperti ini seperti ini setelah setengah ini lalu akan saya siapkan kertas roti kertas roti kertas roti seperti ini ya untuk alas kue putu mayangnya kalau tidak ada kertas roti bisa juga pakai daun pisang ya benda ini saya sisihkan dulu saya akan panaskan dulu rice cookernya disini saya akan kukus pakai rice cooker saja disini saya akan panaskan rice cookernya dulu saya kasih dengan air dan ini ditunggu airnya mendidih dulu ya biar mendidih dulu airnya sambil saya akan cetak kue putu mayangnya ya nah ini terlebih dahulu kertas rotinya akan saya tata di loyang seperti ini biar mudah untuk meletakkan kue putu mayangnya ya bisa juga pakai daun pisang ya benda seperti ini selanjutnya ini tadi ujungnya sudah saya potong seperti ini saja tinggal kita tekan memang sedikit berat ya bunda nekannya seperti ini sambil diputar-putar ini yang hijau yang rasa pandan bisa juga dicoba seperti ini juga mudah kan selanjutnya selanjutnya ini yang hijau ya saya akan semprotkan juga seperti ini seterusnya seperti ini ya bunda kalau kita mau besar lubangnya bisa diperbesar ini lebih besar yang warna hijau ya saya kasih lubang daripada yang merah nah ini sudah dapat satu kukusan ya ini akan saya kukus terlebih dahulu nah ini rice cookernya sudah mendidih ya airnya itu uapnya sudah keluar selanjutnya saya akan buka dan ini akan saya masukkan kue putu mayangnya seperti ini secara berbaris seperti ini ya selanjutnya ini akan saya kukus selama 15 menit ya bunda tandanya dia sudah mulai mengukus nanti kalau sudah matang dia akan pindah ke hangat sendiri ya nah ini kue putu mayangnya tadi sudah matang ya bisa dilihat seperti ini hasilnya cantik lalu akan saya angkat dulu ini saya angkat sekalian apanya ini pengukusnya ya bunda biar mudah untuk di dan yang matang saya biarkan sedikit dingin dulu kalau sudah dingin baru dilepas dari kertas rotinya ya nah kalau sudah dingin seperti ini ya kue putu mayangnya itu mudah untuk dilepas dari kertas rotinya seperti ini ya kalau masih panas sulit dilepasnya jadi nunggu dingin ya bunda lepasnya seperti ini nah seperti ini meski tidak pakai citaan hasilnya cantik ya nah seperti ini ya bunda hasilnya setelah dilepas dari kertas rotinya cantik-cantik semua kan meski tanpa citaan lalu cara menyajikannya seperti ini ya kita ambil sebagian ini mesti ditumpuk-tumpuk kalau sudah dingin dia tidak nempel satu sama lain bisa dilepas seperti ini nah seperti ini ya cara menyajikannya lalu saya akan kasih kinca gula merahnya seperti ini ini kental sekali ya kinca nya nah seperti ini ya bunda silahkan dicoba terima kasih sudah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih cocok sekali untuk menu tajil buka puasa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati